Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini mau coba bikin absensi online menggunakan google form Pastikan koneksi internet anda sudah tersambung dan anda sudah login melalui google account anda Kemudian disini saya persiapkan data siswa yang ada di patokan utama atau database dari absensi saya Ada nama, ada nis juga disitu sudah ada Kemudian kalau sudah siap semuanya kita langsung mulai Klik bagian aplikasi google Nah ini tampilan kalau kita sudah login ya Diklik tadi aplikasi google nya Oke kemudian kita cari drive atau penyimpanan ya penyimpanan secara online Dan ini adalah tampilan drive saya Oke sudah ada beberapa yang sudah jadi Langkah selanjutnya adalah tinggal klik Ada tanda tambah Kemudian pilih lainnya Kemudian kita pilih google formulir Kemudian kita klik lagi bisa milih yang formulir kosong atau dari template Terserah kalau saya coba yang formulir kosong ya Oke Selanjutnya tampilannya seperti ini Nah kita sudah bisa mulai membuat absensinya Kita coba klik dan ganti judulnya Kita coba pakai absensi ya Absensi kelas 10 IPS 5 Nah coba kemudian di bawahnya ada deskripsi itu optional ya Bisa diisi atau tidak Saya coba isi dengan tahun pelajaran ya Tahun pelajaran 2019-2020 Kemudian kita mulai di bawahnya Nah ini kita bisa langsung isi dengan isian yang pertama yaitu nama Kita ketikan nama disitu Nah kemudian untuk pilihan jawabannya Saya tidak memilih jawaban singkat Tapi saya memilih drop down Karena takutnya nanti ada yang tulisnya huruf capital Huruf campuran Akhirnya saya tinggal copy paste saja Dari data yang sudah saya siapkan tadi Tinggal saya copy Oke maaf kelebihan Tinggal saya copy Saya masuk lagi ke google form yang tadi Oke tinggal saya klikkan saja Tinggal tempel Maka hasilnya akan seperti ini Nah ini sudah Sudah jadi ya Artinya nanti anak tinggal Tinggal milih aja Gak usah ngetik ulang Supaya meminimaisi kesalahan saat pengetikan Kemudian jangan lupa bagian bawahnya kita aktifkan Karena wajib diisi gitu ya Wajib pada doain sunamu akad diisi gitu ya Oke selanjutnya Tinggal klik tambahkan lagi Selanjutnya itu nis Nomor induk siswa Langkahnya sama seperti tadi saya tidak meminta anak untuk mengetik karena takutnya lupa atau ngasal-asalan Saya klik drop down lagi Kemudian saya copy lagi Nis dari database atau dari Excel yang sudah ada Kemudian saya tinggal tempel kembali atau copy paste Dan hasilnya sudah jadi Oke seperti itu Selanjutnya jangan lupa ya diaktifkan Yang wajib diisi itu Diaktifkan Oke Langkah selanjutnya Tinggal tambahkan lagi saja Tambahkan pertanyaan Di klik Kemudian pertanyaan selanjutnya Tinggal kondisi ya Kondisi saat ini ya Saya milih Kan pilihannya ada dua tuh Sakit dengan sehat Saya makainya pilihan ganda saja Bukan drop down ya Sehat atau sakit Diketik Please aja Diketik Kemudian Seperti biasa Jangan lupa diaktifkan Yang wajib diisinya itu Aktifkan lagi Oke Kemudian tambah pertanyaan lagi Saya ketikan lokasi Kita untuk memastikan Apakah anak itu berada di rumah Atau di luar rumah Sama seperti yang kondisi tadi ya Saya menggunakan pilihan ganda Situ Coba saya ketikan di rumah Kemudian Isinya luar rumah Oke Wajib diisi lagi Bapak dan ibu bisa menambahkan yang lainnya ya Maksudnya Lokasi dimana Boleh optional Kalau itu Terserah Kemudian yang terakhir Nah ini Tanggal absensi Tanggal absensi Saya pakai drop down Lagi Saya gak pakai tanggal Takutnya salah Mereka ngekliknya Ya Saya pakai drop down lagi Saya sengaja Membuat pilihan Supaya Si anak tinggal Klik Klik Dan klik Selesai Tidak usah mengisi apapun Meminimalisir Kesalahan ya Bapak dan ibu Oke Contohnya ini 13 April 2020 Ini bisa diisi Sampai Selama satu minggu Bisa Kalau misalnya Mau per hari Juga bisa Itu terserah Bapak dan ibu Sekalian ya Oke Kalau sudah semuanya Dan dirasa cukup Kita mau lihat Tampilannya Seperti apa Nanti kita bisa Klik Perhatikan jauh Nah nanti Muncul di HP anak Seperti apa Nah ini dia Sudah ada absensi Kelas 10 IPS 5 Nah Jadi anak Tidak usah Menulis ya Tinggal pilih 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 Klik Klik Kemudian Kirimkan Oke Kita close dulu Selanjutnya Kita tambahkan Setelan ya Nah setelannya itu Kira-kira anak Hanya bisa Satu kali Menanggapi Jadi misalnya Mereka gak bisa Dua kali atau Tiga kali Mengisi Absensi Kemudian Sekarang Misalnya Kita mau Membuat batasan Dalam satu waktu Si anak itu Maksimal Ngisinya itu Contoh Dalam tanggal 13 Hanya Sampai jam 3 Ngisinya Nah kita bisa Pakai tambahan Form limiter Ada di add-ons Coba kita install Oke Lanjutkan Fungsinya Untuk membatasi Waktu Waktunya itu Kapan Kita lihat nanti Saya login Menggunakan Akun Google saya Tinggal di klik Saja Tinggal di klik saja Oke ini Form limiter Ada pemberitahuan Tinggal Kisar ke bawah Kemudian izinkan Diklik kembali Bapak ibu Oke kalau sudah Selesai Nah sudah telah Di install Ada pemberitahuan Selesai Kemudian kita tinggal Bisa menentukan Kita close dulu Kita bisa menentukan Kira-kira Absensi ini Akan ditutup Atau Hanya bisa diakses oleh Siswa Di Tanggal berapa Sampai jam berapa Kita coba ya Ini ada pengatuhnya Silahkan diperhatikan Misalnya Kita tanggal 13 Nah Pukulnya Tolong dipahami Kalau AM itu pagi Kalau PM itu Dari jam 12 siang Dan Ke sono Kita coba Jam 3 Jam 3 PM Berarti jam 3 sore Maksimal Mereka Mengisi absensi Kalau sudah yakin Dengan settingan jamnya Tinggal set Kemudian save Kita tunggu Prosesnya Oke Sudah selesai Disimpan Jadi otomatis Akan tertutup Dengan sendiri Dengan kata lain Si anak tidak akan bisa Mengakses Setelah Padas yang telah ditentukan Oke Kalau sudah Tinggal kirim Oke Nah ini Linknya Link akan muncul Tapi panjang ya Bapak ibu Kita bisa shorter Kita bisa Lebih Pendek lagi Dengan di klik Nah seperti itu Tapi kalau misalnya Mau coba-coba Boleh Kita klik salin Kita mau coba Dirubah Pakai Bitly Bitly ya Kayak gitu lah Saya pakainya Bitly.com Aja lah Oke Kebetulan Saya sudah Pernah login Sebelumnya Jadi ketika Saya masuk Saya tinggal Signin aja ya Oke Bisa lihat Disini Oke Nah Saya sudah Daftar sebelumnya Jadi saya tinggal Login aja Saya tetap Loginnya Menggunakan google account Saya Supaya tidak Tumpang tindih Kalau mau pakai facebook Boleh Terserah Kalau itu ya Tinggal pilih Akun saja Tinggal meyakinkan Tinggal di Nah kemarin lebih Seperti ini tampilannya Bapak ibu Nanti Kita tinggal Klik yang bagian Orange Orange itu Kita create Kita create link Kemudian akan muncul Tinggal kita Tempel Atau paste Yang tadi kita Sudah copy Dari google form Kemudian Kita create Ya Nah Ini Akan muncul Nah Setelah slash itu Bisa kita Edit Misalnya Kita pakai Absensi Tanggal 13 Nanti namanya Terserah bapak dan ibu Kalau itu ya Oke Kalau sudah Nanti Dan dipastikan Oh yaudah Gini namanya Tinggal klik save Kemudian Kalau sudah save Nah sudah muncul Link has been edited Sudah dieditnya Nanti tinggal copy saja Link yang sudah diedit Menggunakan Bitly.com Kemudian Kita mau coba share Ke Whatsapp group Enak-anak ya Oke Kita masuk WA web Biar sekalian Oke Masuk coba Contohnya Saya masuk ke Social 5 Kemudian Seperti kita Ngerim pesan Biasa aja Tinggal di klik Tempel lagi Setelah tempel Tinggal di Kirim Oke Nah sudah muncul Sudah berwarna biru Berarti sudah bisa diakses oleh Anak-anak Oke Kembali ke google formnya Kita close Yang tadi Kemudian Misalnya belum dinamain Tinggal klik aja Otomatis akan Kesave dengan sendirinya Kita simpan Di drive kita Kita close aja Oke Pura-puranya Sudah ada Yang masuk ya Kita akan lihat Kita buka Drive kita lagi Kita akan lihat Saya sudah bikin Satu respon disitu Kita akan lihat Sudah muncul sebelum Nah ini Absensi kelas 10 WPS 5 Nah ternyata Respon sudah ada yang masuk Nah ini tampilan responnya Artinya sudah ada yang Menjawab Entah itu siapa Kita belum lihat Terlihat Tinggal di klik saja Responnya Oke Ada Oh baru satu Dan hanya satu Nah ini tampilan Setelah ada yang masuk Setelah mengisi Semuanya Nah itu Tampilannya seperti itu Kalau misalnya kita mau download Bisa Kita downloadnya Kita menggunakan Yang hampir persis Dengan Excel Karena nanti kita datanya Akan banyak Menggunakan Excel Tinggal di klik saja Downloadnya Kalau sudah Nah bentuknya Seperti ada Nah seperti ini Tinggal di double klik saja Untuk melihat Hasil yang sudah kita downloadnya Masih bekerja Dengan keras Dengan keras Dan gigi Oke sudah muncul Di winner ya Nanti tinggal dibuka Nah kurang lebih Hasilnya seperti ini Yang sudah merespon Itu atas nama Ahmad Mulki Dia Janisnya ada Kondisinya sehat Di rumah Tanggal absensinya Tanggal 13 Jadi mereka tinggal klik Klik-klik Sudah muncul Semuanya Nanti bisa dilaporkan Bisa kita save Dengan nama apapun Atau bisa mau PDF Juga bisa Kemudian tinggal dilaporkan Sebagai data utama Absensi siswa Ketika kita absen melalui Google Forms Saya online Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih